Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai peta jabatan. Peta jabatan merupakan jenis-jenis jabatan yang ada pada unit kerja. Peta jabatan ini merupakan syarat untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi apabila jabatan setingkat lebih tinggi itu full. Namun apabila dalam unit kerja tersebut tidak terdapat jabatan tersebut maka tidak dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi. Contoh unit kerja A. Peta jabatan keahlian untuk jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan hanya ada ahli pertama dan ahli muda. Maka PNS yang menduduki jabatan ahli muda dengan golongan ruang 3D tidak bisa naik ke 4A karena tidak terdapat peta jabatan ahli media pada unit kerjanya. Demikian penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.